Terima kasih. Bagaimanapun, kita nggak bisa paksa orang untuk suka sama kita. Yang penting kan, saya tetap tulus, kerjanya bener. Insya Allah pasti nggak akan mungkin ada masalah. Iya, tapi lo nggak boleh kepedean juga, Tin. Eh, mau kemana lo? Mau nganterin kopi, Bu, di ruangannya Pak Aristo. Udah, udah, ntar balikin lagi ke situ. Jangan dong, Bu. Ini kan tanggung jawab centi ini. Harus diantar ke tempat Bapak. Nggak, udah, lo nggak usah berani-beraninya ya. Nggak berani situ. Bukan masalah nyamperin, Bu. Tapi ini kan tanggung jawab centi ini. Setiap pagi harus bikinin kopi, terus kasih ke ruangan staff-staff gitu, Bu. Oh, jadi berani yang melanggar perintah gue, ya? Ya, nggak berani tau, Bu. Nggak mungkin, Bu, centi ini mau berani. Tapi kalau kayak gini kan namanya ibu mempersulit saya bekerja, Bu. Mempersulit kamu? Kenapa harusannya gue? Bu, sekarang coba gue tanya ya, siapa yang diloncari masalah di sini? Bu apa enggak? Dengar ya, lo tuh bukan apa-apa buat gue, lo tuh cuma debuk, Tengah. Sekarang mau tegasin sekali lagi ya. Gue bahkan benar lawan gue. Bu, Pak Aristu tuh kan baik sama-sampean. Bu Firna juga, saya pernah ketemu sama orangnya, sepertinya juga baik. Lah, sampean kok tego, ya? Mengadu domba mereka. Kan kasihan tau, Bu. Sampai akhirnya mereka bercerai. Tante jahat! Kenapa tante jahat di mama sama pipit? Kenapa tante larang papa? Kenapa tante umpil mama? Kamu lihat kan? Kamu itu gak cuma nyakitin hati saya. Tapi kamu udah nyakitin hati anak kecil. Puas kamu! Nah, apalagi mereka sudah punya anak, punya. Dengerin gue, lo tuh siapa sih? Lo lihat dong, maca dong lo tuh siapa. Gue siapa? Lihat, lo tuh cuma ofis gil, Tengah. Jadi jangan Dhani-Dhani, jangan Dhani-Dhani ngobrol sama itu. Apalagi ngaksudin gue. Gak pipu. Udah, dia, 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 dia. Pokoknya ingat ya, jangan pernah temuinya setiap lagi. Serius, tadi Restu diem aja ngeliat aku ngancong Centini. Dia pasti gak denger semua pembicaraan aku sama Centini. Kalau dia denger, bisa-bisa dia malah bilang Centini. Pak Restu, sepertinya bener-bener benci karo aku. Buktinya dia diem aja ngeliat aku ditindak sama bikinan. Tuh, kamu liat sendiri, kan Restu tuh gak terhubungi sama lo. Dan dia gak bakal nyak sama lo. Dia tuh sama gue. Nah, sekarang taruh kok punya duangan gue. Jepang. Restu, kamu kenapa? Ada masalah. Kalau memang kamu tahu Firna dimana, tolong kasih tau aku. Aku sama sekali gak bisa hubungin dia. Tolong kasih tau aku. Sorry ya, Restu, aku bener-bener gak bisa kasih tau kamu soal itu. Soalnya Firna sendiri yang minta ke aku kayak gitu. Firna yang minta kamu? Jadi selama ini kamu tahu Firna dimana? Dan kamu gak kasih tau aku. Firna pergi dari rumah itu bawa anak aku. Dan dia pergi dalam keadaan galau. Aku gak mau terjadi apa-apa sama anak aku. Sekarang dimana dia? Kinan. 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 Sorry, Rest. Firna dimana? Sorry, Rest. Aku gak bisa kasih tau. Kamu gak bisa kasih tau. Gak bisa, Rest. Permisi, Pak. Ini kopinya, Pak. Saya gak mau kopi kamu. Sekarang juga kamu mau pergi. Kenapa, Pak? Apa opi yang lain? Yang mau bikinin kopi, Pak? Saya gak mau kopinya kamu. Sekarang juga bawa pergi dan saya mau OB lain selain kamu. Itu yang ngurusin saya. Bukan kamu. Sana. Tapi rasanya sama kok, Pak. Atau bapak mau centini beli di luar aja. Rasanya kopi yang gimana bapak maunya kopi. Pak. Saya mau OB lain ngurusin saya. Bukan kamu. Apapun yang berhubungan sama kamu. Saya gak mau terlupa. Sekarang juga pergi dari sini. Terima kasih. Tin. Lu kenapa, Tin? Saya gak apa-apa, Mas. Centini boleh minta tolong, ya, Mas. Bikinin kopi, ya, Mas Jo. Buat Pak Restu. Loh, bukannya tadi lu udah bikinin, terus lu udah anterin juga ke wawannya Pak Restu? Iya. Tapi pecah. Kok bisa pecah, Tin? Centini minta tolong bikinin aja, Ngemas. Terus sampe anterin ke ruangannya. Saya mau tanya sama staff-staff yang lain. Mungkin mereka minta pilihin makanan. Ya Allah. Kasian banget, Centini. Pasti dia kena masalah lagi sama Pak Restu. Heran. Kenapa sih pada tega banget nyakitin Centini? Kalau ini masalah apa lagi sih? Yang bikin Centini nangis? Sudah bersih semua, Pak. Permisi, Pak. Ya, tunggu. Kamu ngapain lagi sama saya? Kamu gak usah baik tanya. Gak usah banyak mikir. Ya. Apapun yang berhubungan dengan saya. Oke, sekarang gini. Centini, teman baik kamu. Jangan pernah masuk kesini lagi ya. Jadi apapun yang berhubungan dengan saya, ngurusankan dengan kamu. Iya, Pak. Heran. Kemarin apa yang terjadi ya dikontrolkan Centini? Apa Centini nyinggung perasaannya Pak Restu? Sampai-sampai Pak Restu marah banget. Nih. Eh. Kak Bongong. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya berhubungan, Pak. Terima kasih, Pak.